Intro Seorang imigran baru Indonesia di desa Pusin, Kabupaten Changhua, cekcok dengan mantan suaminya pada tanggal 7 pukul 1 tengah malam. Imigran baru bermaruga uang tersebut menikah mantan suami dan putrinya yang berusia 15 tahun hingga tewas. Investigasi awal pihak kepolisian menyatakan bahwa wanita tersebut adalah imigran baru Indonesia yang masih tinggal bersama dengan mantan suaminya. Keduanya kerap bertengkar karena masalah kehidupan sehari-hari. Keresangkawang bekerja di sebuah motel milik mertuanya sedangkan mantan suaminya berjualan di Warung Pinang. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyediakan layanan konseling jangka panjang menunjukkan bahwa sebagian besar imigran baru Asia Tenggara menghadapi tekanan ekonomi pada kehidupan mereka. Selain harus mengharapi kendala bahasa budaya pada kehidupan mereka di Taiwan, imigran baru Asia Tenggara juga kerap berkelut dengan kemelut ekonomi sehingga dapat berakibat buruk bila dipendam dan tidak terlampiaskan dalam jangka waktu panjang. Selain penyeluhan individual, pihak LKS juga menyarankan pengukuhan sistem pelaporan untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Melalui wawancaranya dengan ABK Indonesia, lembaga Greenpeace kembali menuduh kapal ikan Taiwan membantai lumba-lumba yang dilestarikan sebagai umpan ikan hiu. Sambil menggambar cara menangkap lumba-lumba, ABK Indonesia juga mengakui mereka memotong sirip ikan hiu yang terancam punah serta membuang bangkainya ke laut. Pemilik kapal menggunakan komoditi ikan legal untuk menyembunyikan sirip hiu serta menghindari pemeriksaan di pelabuhan. Lewat video pembantaian di atas laut, pihak Greenpeace mengecam tindakan kejam dan ilegal kapal nelayan Taiwan serta akan menyerahkan laporan tersebut kepada pihak Uni Eropa. Melalui 10 butir langkah perbaikan, agen perikanan dianjurkan untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum. Bila terbukti melanggar hukum, agen perikanan akan menjatuhkan sanksi sesuai UU perikanan lepas pantai. Namun EU telah mengeluarkan kartu kuning kepada Taiwan selama tiga tahun. Ilmuwan Akademia Sinika merasa pengumuman video tersebut dapat memperburuk citra Taiwan. Pemerintah disarankan untuk bertindak tegas dalam menegakkan hukum. Astrama perusahaan Sikan dilalap api Desember tahun lalu yang mengakibatkan enam buruh migran Vietnam tewas dan lima lainnya cedera. Bulan April ini, ratusan buruh Vietnam menggelar aksi protes terkait kondisi astrama dan biaya konsumsi berlebihan. Yuan pengontrol menyarankan langkah perbaikan kepada Kementerian Keternaga Kerjaan dan Kementerian Dalam Negeri atas kelalaian inspeksi alat pemadam api dan konstruksi bangunan. Jumlah buruh migran di Taiwan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan total 700 ribu orang hingga akhir Oktober 2018. 90 persen astrama mereka disediakan oleh pihak majikan dan lebih dari separuhnya dikenakan biaya astrama. Komite pengawas mengadakan sidak terhadap 13 astrama buruh dan menemukan bahwa semuanya tidak memenuhi syarat dengan kondisi kotor, berantakan, dan permasalahan pada alat pemadam api dan keamanan konstruksi. Terima kasih telah menonton!